Baru, Solyu Intense Tape State. Warna Intense, tahan hingga 12 jam. Beli sekarang. Kita bergeser pemirsa ke sekitar 500 tentara Korea Utara yang dikirim ke Rusia dilaporkan tewas dalam sebuah serangan Ukraina di wilayah Kursk. Ya, ratusan tentara Korea Utara tersebut tewas akibat serangan rudal Storm Shadow di wilayah Kursk, Rusia Barat. Sekitar 500 tentara Korea Utara yang dikirim ke Rusia dilaporkan tewas dalam sebuah serangan Ukraina di wilayah Kursk. Ratusan tentara Korea Utara itu tewas akibat serangan rudal Storm Shadow di wilayah Kursk, Rusia Barat. Laporan ini kembali memperkuat dugaan Korea Selatan dan Amerika Serikat bahwa Korea Utara telah mengirimkan tentara ke Rusia untuk mendukung invasi terhadap Ukraina. Badan Intelijen Korea Selatan dan Amerika Serikat mengatakan, Korea Utara mengirim lebih dari 10.000 tentara untuk membantu Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meyakini bahwa jumlah tentara Korea Utara yang dikirim ke Rusia bisa mencapai 100.000 orang. Duta Besar Ukraina untuk Korea Selatan, Dmitryo Ponomarenko, mengatakan bahwa 15.000 tentara Korea Utara akan terjun ke medan perang dalam beberapa bulan mendatang. Jumlah 100.000 yang diprediksi merupakan hasil dari rotasi tentara setiap 2 hingga 3 bulan. Angka itu diprediksi akan tercapai dalam 1 tahun. Intelijen Korea Selatan memperkirakan bahwa Rusia membayar sekitar 2.000 dolar Amerika per bulan untuk setiap tentara Korea Utara yang bersedia terjun ke medan perang. Jika jumlah 11.000 dilaporkan saat ini adalah benar, artinya militer Rusia telah mengeluarkan dana hingga 22 juta dolar Amerika per bulan. Bagi warga Korea Utara, jumlah itu jelas sangat besar dan akan mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka yang sulit di negara sendiri. Terlebih lagi, gaji tentara di Korea Utara terbilang kecil. Berbagai sumber, IDX Channel. Dan Pemirsa, sebelum kami akhir, kami update posisi dari indeks harga saham gabungan sampai dengan saat ini, di mana IHSG mendasarkan data yang kami miliki, Pemirsa, melemah 0,4% atau 28 poin ke 7.213 dengan nilai retukar rupiah menguat tipis ke 15.849. Tahap genis ini ada Gotoh, INPC, AMMN, TPIA, PSAB, JIHD, kemudian ada Maya, SMGR, Unilever, dan Hill. Ada top losers Pemirsa, Raja, Adaro, TOS, KAMRT, Boat, Film, Inet, Isat, IOTF, dan juga ada Naik. Demikian review singkat Pemirsa update hingga pukul 9 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat berdasarkan data yang kami miliki. Dan Pemirsa sudah 60 menit kami menemani Anda dalam Market Bus. Semoga pembahasan hari ini bisa menjadi referensi sumber informasi untuk Anda. Tetap berbaru ini informasi Anda hanya di IDX Channel, Your Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Jangan lupa untuk menyaksikan program First Session Closing yang akan tayang pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat. Karena urusan masa depan harus sederhan, aku investor saham. Saya Prisa Sompodatu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. selamat menikmati